Pemirsa Kamis Pagi Kejaksaan Muara Pulian menggeledah Dinas Tanaman Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Batanghari terkait tugaan penyimpangan pupuk subsidi tahun 2020 hingga 2022. Bidang Sarpras menjadi casaran penggeledahan Tim Pitsus Kejari Batanghari. Beberapa berkas dipawa kejari untuk dilakukan pemeriksaan. Tim Kejari Muara Pulian menggeledah bidang Sarpras Dinas Tanaman Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Batanghari. Penggeledahan di Jagagetak kepolisian maupun tim Kejari. Ruang Sarpras terlihat di Jagagetak dan media tidak diperkenankan mengambil gambar dari dalam. Satu persatu ruangan dikeledah petugas untuk mengumpulkan berkas tugaan adanya korupsi penyimpangan penyeluruhan pupuk subsidi tahun 2020 hingga 2022. Faris Rahman, Kasih Pitsus Kejari menjelaskan, penggeledahan ini sudah mendapat izin dari Kejari Muara Pulian. Kami melakukan penggeledahan ini berdasarkan surat perintah penggeledahan dari Kepala Kejari Tanaman Bili Batanghari. Kemudian ada pula izin penetapan dari pengadilan negeri Muara Pulian. Jadi sementara itu, untuk data yang lain, untuk perkembangan terkait nanti akan diinformasikan ke depan oleh Pak Kasintel. Untuk sementara barang bukti yang kita mantan ya? Belum, belum. Lihat-lihat ini Pitsus dulu. Belum, belum. Kami baru hari ini melakukan tindakan penggeledahan saja. Jadi untuk info-info selanjutnya, perkembangannya bagaimana penanganan berkaranya, nanti kita sampaikan ke teman-teman. Ada barang bukti yang kita bawa nih Pak? Berapa dokumen saja. Dokumen terkait penyeluruhan pupuk. Untuk liruang itu saja yang bisa kami informasikan ya. Dari tahun berapa Pak? Tahun-tahun Pak? 2020 sampai dengan 2022. Berarti di zaman Kepala Dinasa belum ya Pak? Saya kurang tahu itu nama Kepala Dinasa, nanti kita teliti lebih lanjutlah. Penggeledahan dilakukan tim Kejari Murapulian sekitar 3 jam. Semua ruangan di Sarpras dilakukan penggeledahan tim. Guna mengumpulkan barang bukti dugaan korupsi penyaluran pupuk subsidi di tahun 2020 hingga 2022.